Mas Dukit, Buma minta tahan rumah, ada-ada pihak yang tidak berkali menjawab karena ada isu istri yang dikasih yang atas. Aku gak tau sama sekali. Tapi gimana sih, Buma itu pihak yang tidak bertanggung. Aku gak tau, dan itu tidak benar ya. Kalau gitu-gitu biasanya sih kita ketawain aja sih soalnya, maksudnya kamu isang sekali ya. Gak, itu gak benar. Tapi karena sesuatu yang gak benar, jadi kita santai aja sih dalam mengerespon. Tapi harusnya di laporin gak sih, Buma? Itu kan masing-masing orang, kan punya hak dong untuk melakukan segala sesuatu. Kalau di, ya sudah lah, jangan iseng-iseng ya para netizen. Tawain aja yang baik-baik semuanya. Anak-anak tak terasa sudah seminggu ya di Mesir sama bapaknya. Dan mereka sudah, kemarin sudah orientasi di sekolah, sudah sibuk dengan kegiatan barunya di sana. Kadang-kadang kita yang ditinggalin ini yang berasa ya, kalau yang meninggalkan kan sudah punya kehidupan baru di sana gitu. Jadi anak-anak sudah akan masuk sekolah dalam pekan ini. Kemudian sudah rutin dengan les berkudanya di sana. Dan kakak-kakak yang bantu di rumah juga sudah ada, Alhamdulillah. Kemudian semua sudah mulai stabil lah. Dan suami juga di Mesir sudah mulai beli perabotan-perabotan rumah. Jadi suami berangkat lebih dulu bersama dengan anak-anak, supaya katanya kalau saya datang sudah rapi semuanya gitu. Alhamdulillah di Mesir sudah baik-baik aja. Di sini di Indonesia saya menyusul dua minggu kemudian karena menyelesaikan berbagai macam pekerjaan dan kegiatan di Indonesia sebelum saya berangkat ke Mesir. Kalau untuk persiapan-persiapan sebenarnya karena mau meninggalkan dalam beberapa bulan ya. Karena kan sebenarnya setiap beberapa bulan sekali saya pulang ke Indonesia. Jadi memang memastikan dalam beberapa bulan pesantren berjalan dengan baik. Kayak sekolah, kita baru buka sekolah berjalan dengan baik gitu ya. Jadi cek-cek kemudian bisnis-bisnis yang kita lakukan sejauh ini berjalan dengan baik gitu. Jadi ya Alhamdulillah sudah lebih siap. Di Indonesia kita punya tim, tim media dan sebagainya gitu ya. Nah di Mesir juga ada timnya juga gitu. Tim dagang di Indonesia, di Mesir juga ada gitu. Alhamdulillah, Alhamdulillah semua sudah berjalan dengan baik lah Alhamdulillah. Nah ini kan artinya khususnya mungkin anak-anak ya. Artinya untuk beradaptasi mungkin nggak secepat yang... Nggak, anak-anak sih, anak-anak Alhamdulillah beradaptasinya nggak ada masalah dengan itu. Kenapa? Karena di Indonesia beberapa tahun sebelum berangkat ke Mesir, anak-anak sudah saya sekolahkan di sekolah Arab. Jadi mereka terbiasa dengan teman-teman di Mesir, teman-teman Palestine, teman-teman Irak, teman-teman Sudan, di sekolah Arab di Jakarta kan ada. Mereka sudah terbiasa dengan lingkungan Arab. Jadi secara lingkungan Arab sudah terbiasa gitu. Kemudian untuk Mesir sendiri karena sebetulnya sebelum kita pindah, dari tahun-tahun sebelumnya kita memang sering bolak-balik ke Mesir gitu. Jadi kayak tahun-tahun sebelumnya sebulan ketika liburan kita ke Mesir untuk adaptasi pengenalan dulu. Jadi ke Mesir itu bukan pertama kali bagi anak-anak. Jadi dia sudah lihat kondisinya, di jalanan itu orang-orang kayak gimana, terus siapa yang akan mendampingi mereka. Kita juga ada pesantren Tafis di Mesir juga kan, ada cabangnya. Jadi untuk secara adaptasi mereka nggak kesulitan. Alhamdulillah dengan itu mereka menganggap sama aja Indonesia dengan Mesir. Untuk suasana lingkungan, segala macam, dan kegiatan bermainnya dengan lingkungan? Kalau di lingkungan karena kita tinggal satu gedung dengan kakak-kakak santri dari pesantren kita. Jadi kita punya cabang rumah Quran di Mesir, cabang dari Indonesia. Itu satu gedung itu kakak-kakak santri semua sebenarnya. Jadi mereka tinggal sama kakak-kakak santri satu gedung, satu rumah lah istilahnya. Jadi nggak terlalu ngerasa asing ya karena banyak kakak-kakaknya kan. Setelah itu kalau sekolah memang sekolah-sekolah Arab ya. Tapi mereka juga terbiasa dengan lingkungan Arab kan. Jadi bukan sesuatu hal yang baru. Kalau di sekolahnya mereka itu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi walaupun saat ini masih struggle ya dengan bahasa Arab ya. Tapi insya Allah nggak ada kendala yang berarti. Dan saya memutuskan kenapa membawa anak-anak dari usia dini, dari usia kecil. Supaya nggak susah. Karena seperti Ibrahim dia masuk kelas 1 SD. Ya dia berajar dari awal jadi nggak terlalu susah gitu. Khodija juga kelas 2 SD, Mariam juga kelas 3 SD. Jadi usia-usia kecil itu agak lebih mudah. Karena kalau udah kelas 4 SD itu lebih berat. Lebih berat. Jadi pihak sekolah juga mengatakan udah kelas 4 SD itu memang udah lebih berat. Pelajarannya udah lebih tinggi gitu. Makanya saya memaksakan diri menyengajakan untuk pindahnya di anak-anak usia kecil. Supaya lebih mudah dalam beradaptasi. Mudah dalam bahasa. Target besar yang dimasih ini untuk anak-anak? Target besar kalau Mariam dari kecil dia katanya memang pengen jadi ustazah kan. Sehingga saya pikir alangkah lebih baik kalau dari kecil dia menguasai bahasa Arab dengan fasih. Dari kecil. Sebagaimana kalau saya belajar dari kisah-kisah para ulama di zaman dulu dari kecil. Memang mereka sudah berhijrah ke tempat belajar yang dituju gitu. Jadi kayak saya kan baru belajarnya terlambat ya. Di usia yang besar baru belajarnya terlambat gitu. Jadi saya pikir alangkah lebih baik dari kecil berada di tanah Arab. Supaya dia bisa meraih ilmunya lebih banyak gitu. Kalau Mariam memang sekolah di Azhar. Otomatis dia memang cita-citanya mau di bidang agama ya. Pasti arahnya ke agama terus gitu. Makanya disekolah kan di sekolah Azhar. Kalau Khadijah dan Ibrahim mereka memang cita-citanya lebih pengen. Aku pengen jadi pembisnis. Cita-cita duniawi gitu ya. Akhirnya diarahkan sekolahnya. Sekolah yang bisa memfasilitasi apa yang mereka inginkan gitu. Karena mereka mengatakan kuliahnya maunya di tempat yang lain. Tempat yang lain. Jadi kita fasilitasi gimana caranya supaya untuk menunjukkan jenjang kuliah. Dari kecilnya itu sudah terarah di mana sekolahnya gitu. Rumah di Indonesia masih ada Sulaiman dan babanya di rumah. Dan rumah saya itu kan juga dipakai untuk ngaji-nya santri-santri ya. Tiap hari itu santri-santri datang ke rumah untuk ngaji. Jadi rumah tetap seperti biasa. Saya selalu mengatakan rumah saya itu milik semua santri-santri gitu. Jadi mereka bisa makan, bisa ngambil minum sendiri. Kapan pun mereka mau datang ke rumah untuk mau ngaji, mau rapat, mau apa, silahkan gitu. Jadi rumahnya ya terbuka untuk para santri-santri. Untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Jadi gimana sih waktunya sampai utih dulu, sampai saat dulu. Akhirnya mungkin satu persatu impian atau cita-cita itu terwujud? Sebenarnya kan kita hidup ini punya ini ya, punya target ya. Dan kita ingin setiap hari lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Terkhusus untuk saya pribadi, saya arjen bagi saya untuk pendidikan. Bukan berarti di Indonesia nggak baik. Di Indonesia baik, Masya Allah. Kita udah banyak banget sekolah-sekolah bagus, hebat, Masya Allah. Cuman saya merasa untuk mendekatkan anak khususnya ya dalam bidang agama memang lebih baik langsung ke tanah Arab, langsung berguru kepada masyaihnya gitu. Dan kita tidak bisa memungkiri bahwa wilayah Mesir itu dekat untuk bisa kemana-mana gitu. Jangkauannya lebih dekat. Kalau ke berbagai macam tempat, dua jam menaik pesawat udah sampai ke negara mana. Dua jam menaik pesawat udah sampai ke negara mana gitu. Secara geografis strategis untuk kemana-mana. Jadi saya pikir biarkan anaknya sejak kecil sampai dia dewasa dia belajar. Dan dia pulang ke Indonesia sudah punya ilmu yang lebih banyak. Supaya bisa menambah manfaat yang lebih banyak. Lebih daripada ibunya inilah gitu. Harapannya ke depannya, inginnya sih banyak hal yang ingin dilakukan di Mesir itu. Salah satunya pesantren kami ini kan di Indonesia memberikan beasiswa full ya. Untuk anak-anak seluruh Indonesia. Di Mesir juga katanya kasih beasiswa full. Harapannya ya walaupun saya di Mesir, tapi tetap bisa melanjutkan dakwah. Hanya tempatnya saja mungkin berbeda ya. Tempatnya berbeda. Perjuangannya di tempat yang baru. Tapi karena saya pikir di Indonesia ini sudah lumayan settle lah. Pesantren kan udah terbangun delapan tahun. Udah alhamdulillah gitu. Jadi sudah ada yang bisa meneruskan. Tinggal sekarang harapan saya adalah saya menuju ke tempat yang baru. Untuk bisa meluas dakwahnya lah insya Allah. Terima kasih.